Sejak hari sebelum makan, kita berantem besar-besaran. Berantem besar-besaran di mana dia terkait-kaitkan orang yang mau dikasih, pasti akan terjadi. Tiba-tiba ada keraguan. Tiba-tiba... Karena perasaan tersebut, aku ingin menikmati yang terjadi. Bapak-apak itu banyak yang dikasih ini. Ada di titik, ada dikasih ini. Aku bingung. Ada orang yang bilang, aku tuh jemputan. Atau mungkin... kres. Jelang kepikiran, nanti juga mungkin. Terus saya lagi nanti menikah, nanti rasanya sakit mah. Tidak ada kena stress. Perutnya buncit karena gas asam lambungnya naik. Kemudian semuanya sehat-sehat. Tapi yang saya alamin, teman, kayak gitu. Sampai akhirnya akad tuh stress banget. Perutku sampai gas asam lambungnya naik. Perutku ngeblending. Apalagi pakai kebayang, pembent, gitu kan. Jadi perut kita kayak kenceng gitu lah. Kayak keseng-keseng. Kehidupan baru setelah menikah, mungkin ada yang beda nggak sih sekarang? Banyak yang beda. Semakin bersyukur, semakin berseri-seri. Aku baru ngerasain banget indahnya. Saling tuh, seperti apa. Gak mati. Kita saling... Memupuk tiap hari tuh panggil. Sayang, I love you. Sayang, kangen. Kita deketan aja tuh. Bucu banget ya. Kita deket aja kayak, Sayang, aku kangen. Aku kangen sama kamu. Kenapa? Aneh banget. Kita kan bareng-bareng terus tinggal. Gak tau. Dan itu pun yang dilakukan suami aku. Terharap aku. Jadi, kita berdua sama-sama bangun itu. Jadi pikiran sesamping yang lembut kan? Kita pagi-pagi harus menediakan. Ngarakan, kak. Ngarakan, kak. Gitu kan. Kita sudah sama-sama pernah gagal. Gak pernah sama-sama sendiri. Sama-sama mandiri. Dan kita berdua tuh sama-sama fighter. Jadi, kalo seorang fighter kayak udah biasa banget. Nyiapin segalanya kebutuhan pribadi tuh buat sendiri. Biasa banget gitu. Jadi, pas kita berumur tangga pun. Gak banyak adaptasi. Kita berdua saling. Misalnya, pagi-pagi aku sayangmu. Kenapa-kenapa? Jadi aku kayak, kalo aku gak sempet masak, Aku langsung pesan makanan. Gitu-gitu. Yang pasti makanannya memang suami ku suka. Gitu. Walaupun misalnya malem-malem, Dia tahu aku orangnya laporan. Dan sakit makan. Jadi, tiap malem dia selalu nanya. Sayang, kamu mau aku giniin apa? Jadi, saling aja. Mulai istilah. Masya-masya pasarnya kayak tinggal. Iya. Masya Allah. Pacaran setelah nikah itu nikmat banget. Tiga hari sebelum makan, Kita berantem besar-besaran. Kenapa? Berantem besar-besaran dimana Dia tanya-tanya itu konflik. Orang yang mau nikah itu pasti akan kayak gitu. Tiba-tiba ada keraguan. Tiba-tiba, Banyak gramanya. Sampai kita tuh berujung gini. Antara akad atau enggak. Sampai dituju gitu. Bahkan kita tuh, Waktu itu lagi bikin vlog biasa. Lagi bikin vlog. Berduaan setiba-tiba kita berantem besar-besaran disitu. Dan itu kerekam dong. Semua halnya kerekam semua. Dan itu mungkin akan jadi pembelajaran untuk kami. Untuk teman-teman juga yang lagi pengen persiapan pernikahan. Bahwa hal-hal kecil itu bisa jadi besar. Kalau keduanya tidak saling terbuka. Keduanya saling nutupin. Tiba-tiba ada pemikiran untuk, Kita gak jadi nipis itu. Lihat nanti di videonya. Aku tempat, Teteh yang ngomong bilang seperti itu, Ini bener-bener mungkin dialami oleh banyak orang di luar sana yang mereka. Mungkin gak kira penyelesaian asal ya. Mungkin gak kira penyelesaian asal ya. Mungkin seperti itu serius. Pokoknya ntar mesti lihatnya videonya. Karena kalo kita ceritain dari sini. Ya itulah. Dan sesuatu harus diawali dengan keterbukaan. Kalau kita pengen melangkah tanpa beban. Jangan ada yang kita bawa. Yang bikin berat itu kan beban. Gak ada kejujuran. Kita tutupin sesuatu. Itu kan yang bikin berat. Tapi ketika kita mulai bisa satu sama lain. Membuka sepahit-pahitnya. Apapun yang sudah terjadi. Itu akan jadi pelaku yang mengingatkan kita banget. Jadi bener-bener kita kira penempuh kebantu. Memang penempuh kebantu. Sama-sama dari.